Terkait rajah yang biasanya diletakkan di atas pintu rumah, apakah ada cara tertentu untuk melepasnya dan bolehkah dibuang begitu saja? Ya, Tafantol. Ya, di masyarakat pada waktu kita terjem di lapangan, itu kadang-kadang pada waktu kita tanya, Pak, itu tidak boleh, Pak, itu tidak boleh. Jadi, mereka sebenarnya kadang-kadang tahu. Tapi alasannya, saya takut Ustaz kalau mau ngambil, nanti kalau ada apa-apa. Apa-apa itu bisa berarti nanti apa tidak berbahaya ke rumah saya atau tidak berbahaya kepada yang mempaskan. Nah, seperti itu pertanyaannya. Ini bagus ya. Jadi pertanyaan seperti ini, jawabannya, kita pada waktu ngambil, tetap kita bukan berarti sombong, tapi yakin saja, ya, dengan kotoran Allah, baca doa, minimat, bismillah. Atau baca ta'abun. Ya, a'udzubillahimineh syaitan rojim. Ya, seperti itu insyaAllah, tidak ada masalah. Walaupun memang, maaf, ini bukan bahasa nakuti ya. Bukan bahasa, memang kadang-kadang ada raja-raja tertentu, itu yang memang kadang-kadang ada dampaknya pada waktu diambil. Ya, ada dampak-dampaknya. Itu sampai ngefek. Kita pernah dapat cerita dari seseorang yang curhat ke kita, anaknya sama ibunya cerita. Pada waktu dia itu ngambil raja, jimat-jimat dari membahanya, yaitu di kota. Nah, dia ambil. Apa yang terjadi? Jadi dia pada waktu pulang, dia pusing. Mengalami pusing. Terus beda lagi yang dialami ibunya. Apa seakan-akan pada waktu dia pulang, setelah membawa barang itu dibawa ke atas mikrolet, dia merasakan perasaannya, mikrolet ini seperti jalannya berat sekali. Berat sekali. Nah, seperti itu. Dan memang, nah, kenapa? Ya, karena dia cesehatan-cehatan. Kadang-kadang mereka juga, apa itu? Munculkan gangguan pada waktu orang itu mau mengambil. Tapi yakinlah, dengan perturuan Allah pada waktu mengambil, bertahun, baca doa, layar dulu, tidak ada bahaya. Ya, kita, Tuhan Allah dan perturuan Allah, sering pada waktu tersebut di lapangan itu, bahwa benda-benda seperti itu, usahku kresek, usahakannya sekian, rajanya sekian. Ada yang gendoh, yang di sini, di sini. Karena mereka, ya kita tetap yang namanya batu. Disitulah kita merasa bahagia pada waktu mengingatkan saudara-saudara kita tentang syirikat. Nah, itu, semangat Allah pahalanya besar diisi Allah. Ini seperti itu. Ya, kalau bahasa zaman, itu sama dengan menghilangkan latak, uzah, manata, dan ibad. Yang ada di sekitar Ka'bah pada waktu, Fathul Mekah. Itu Fathul Mekah. Jadi, seperti itu. Jadi, tidak usah takut, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Atau tawur, atau isap, ada ayat kursi. Seperti itu. Seperti itu. Wallahualam.